Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian takut siapa pada kali ini kita akan membahas rekomendasi karakter T-3 Selector pada event Black Friday kali ini guys. Oke guys, jadi pembahasan kali ini persiapan aja biar nantinya juga kalian tuh punya referensi agar nanti pas kalian mendapatkan hadiahnya, kalian makin yakin untuk memilih karakter yang kalian inginkan. Nah guys, jadi disini gue bahas dulu dari karakter yang worth it ya, di list karakter Black Friday T-3 Selector kali ini yaitu Loki, Captain Marvel, Thor, Ghost Rider, Black Bolt, dan seterusnya. Dan gue sih lebih merekomendasikan kalau mau lebih banyak kepakainya ya, Loki sih udah pasti, udah pasti meta gue yakin banget, Loki udah pasti meta, ya kan? Jadi saran dari gue mungkin kalau lo belum punya Loki, lo beli uniformnya yang terbaru tentu ya, yang terbaru kali ini yang season 2, ya kan? Nah kalian beli dan itu lebih banyak kepakainya. Terus opsi selanjutnya yang lebih banyak kepakainya itu Captain Marvel, ya kan? Karena dia juga sekarang jadi meta terbaru buat Universal Female Hero, ya kan? Jadi mungkin kalau misalkan kalian gak mau beli Loki, saran dari gue lebih banyak kepakainya itu Captain Marvel. Dan kalau untuk Thor, dia masih worth it banget sih buat karakter farming mode PvE ya untuk pemula, kalian pilih gak apa-apa sih. Kalau untuk Ghost Rider sama Black Bolt, ya tentu worth it banget gitu kan? Mereka berdua tuh masih meta gitu. Tapi sayangnya kalau misalkan kalian itu belum sempat beli uniform yang limited edition kemarin gitu kan? Dan tentu sekarang udah gak terjual lagi gitu. Dan itu tuh ya uniform musiman. Saran dari gue skip aja, karena memang selain kurang damage-nya, memang kurang kepakain juga gitu. Kalau misalkan gak pake uniform yang terbarunya gitu, yang limited edition, ya kan? Skip aja. Tapi kalau misalkan kalian kemarin udah sempat beli, ya kan, uniform-nya tapi belum tier 3, ya kalian pick aja gitu kan tier 3 selektor-nya Ghost Rider ataupun Black Bolt gitu. Terus kalau Black Panther, dia combat hero terbaik ya, versi tier 3, ya kan? Jadi kalau misalkan kalian itu mau pilih Black Panther, silahkan aja buat alternatif kalau misalkan kalian itu gak build Moon Knight gitu ya kan? Silahkan aja, karena emang bagus sih mau di WBL, mau di Alliance Battle gitu kan? Alliance Battle ya kalian pilih aja. Nah untuk Ant-Man, Iron Man, Venom, ya kan? Sharon Rogers ini karakter-karakter WBL sih. Dan ya sebenernya kayak si Iron Man ya kepake juga buat ABX tapi bukan metanya aja sih gitu. Walaupun ya lo untuk sementara pake dia buat di ABX, ABL bisa aja kayak gitu. Cuman lebih kepakenya mungkin kayak Ant-Man, Sharon Rogers tuh metal di WBL banget gitu kan. Pake energy aja udah cukup gitu kalau misalkan kebutuhan kalian tuh cuma buat WBL gitu. Terus kalau untuk Black Widow, dia tuh opsi ya. Kayak misalnya tuh untuk di type speed female gitu kan, tier 3 damage-nya mungkin list-nya disini Black Widow gitu. Kalau misalkan kalian itu tuh gak ngambil transfer potensial untuk speed hero female-nya gitu kan. Kalian bisa pick Black Widow karena memang ya damage-nya sih bagus-bagus aja memang. Pas dapet uniform terbaru ini, pas dapet reform-nya juga gitu kan. Bagus Black Widow, terserah aja sih. Kalau untuk Spider-Man, Hulk, Captain America nih value-nya lebih kepake di PvP ya kan. Kalau Captain America lebih ke Alliance Conquest ataupun di Otherworld gitu. Begitapun juga dengan Hulk. Kalau kedua karakter ini, Hulk sama Captain America itu kurang kepake sebenernya buat di Timeline Battle gitu kan. Bahkan emang udah jarang banget gitu. Ya kan, kalau buat alternatif karakter ketika top metanya di Banner gitu kan. Kalau Spider-Man dia masih buat di all PvP dia. Masih bagus buat free-to-play karakter gitu kan. Oke guys, selanjut ke bagian selanjutnya nih. Nah, untuk karakter list disini adalah karakter yang performanya itu lebih kepada buat support lah ya. Kayak Cyclops, Taskmaster, War Machine, Storm, Gila gitu. Nah, kalau gue rekomendasikan kalian utamakan untuk pilih Cyclops ya kan. Itu lebih banyak kepake deh. Kalau nggak Taskmaster gitu. Kalian pilih kalau War Machine, Storm, dia tuh supportnya tuh nggak terlalu kepake gitu. Bisa support, cuma tuh spesifik gitu loh. Kalau Storm masih mending lah. Masih, apa namanya, damage gitu ya. Elemental damage gitu kan. Untuk karakter damage elemental juga. Nah, tapi tuh ya nggak terlalu gede gitu. Nggak terlalu besar sebesar yang lain gitu kan. Dan sebesar support karakter yang lain. Jadi, saran dari gue, skip untuk War Machine dan Storm. Karena War Machine juga dia spesifik banget supportnya. Untuk ability tertentu. Kalau Gila, dia bagus. Masih kepake banget buat di Otherworlds sebagai support ya. Di PvP juga dia cukup bertahan. Kalau misalkan dia artifaknya sih sebenernya. Walaupun nggak terlalu bertahan-bertahan banget. Tapi seenggaknya dia buat support di PvP tuh kepake. Sering banget kepakenya. Gitu kan, berguna lah. Tapi, overall gue lebih saranin untuk kalian pilih Cyclops atau Taskmaster gitu. Dia lebih banyak pakenya sih. Cyclops ini juga dia supportnya lebih ditingkatkan gitu kan. Lebih meningkat lagi pas dapet uniform barunya ini guys. Oke, selanjut ke bagian selanjutnya nih. Nah, untuk list disini adalah list karakter old meta ya. Yang saran dari gue sih skip aja gitu kan. Skip. Atau tuh kalian kalau misalnya belum punya karakter yang ada disini. Nggak apa sih. Pilih-pilih aja. Sebenernya kalau Storm itu tuh mesti meta guys. Storm itu tuh meta di ABL gitu. Tapi, dia tuh harus membutuhkan uniform yang pewalnya. Ya kan uniform yang berbayarnya gitu. Uniform tokennya gitu. Nah, itu tuh nggak semua orang punya gitu. Sayang banget sih. Karena ya buat karakter female mutant hero tuh belum ada gitu. Belum banyak gitu yang tier 4-nya gitu kan. Jadi, ya mungkin kalau misalnya Storm ini kalian nggak punya uniform yang pewalnya ya skip aja. Lagi polo juga aneh gitu. Udah beli uniform yang pewalnya tapi belum tier 3. Gue rasa nggak mungkin gitu kan. Jadi, ya saran dari gue Storm skip, Rogue skip, War Machine ini tuh old-old meta gitu. Ke Shang-Chi tuh meta gitu kan. Kan damage-nya bagus tapi pada jaman tertentu gitu. Nggak yang buat sekarang ini gitu kan. Karena kan ya evolusi ya gitu. Buat di model gitu kan semakin meningkat gitu. Kayak ABX dulu cuma 7 juta. Sekarang udah bisa sampai 15 juta gitu kan. Nambah-nambah terus kayak gitu evolusi. Jadinya ya dia tuh membutuhkan update lah untuk karakter-karakter ini. Jadi, Falcon ya kan. Terus Winter Soldiers ya mungkin bakalan lebih kepake nanti pas update Captain America 4 sih. Kayak gitu tunggu aja gitu kan. War Machine, Daredevil, Rogue, Vision. Ya kurang kepake ya untuk disini ya. Kayak gitu sih guys. Dan saran dari gue kalau misalnya kalian itu memilih karakter yang sudah kalian punya. Nantinya tuh bakalan ada alternatif reward ya. Bagus sih untuk metode kali ini. Kalau misalnya kalian itu memilih karakter yang udah kalian punya. Nanti tuh untuk rewardnya diganti sebagai material tier 3. Kayak gitu. Jadi, materialnya itu tuh bisa kalian pakaikan untuk karakter-karakter tier 3 terbaru sih. Kayak gitu. Ya gitu lah guys. Oke guys, semuanya kayak dulu aja untuk pemesan kali ini. Dan semoga video bermanfaat. Ditunggu video gue selanjutnya. Salam, Tartt Bawen. Sub indo by broth3rmax